Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah kemiskinan, masalah terkait koordinasi antara provinsi dan kabupaten kota. Memang leading di dalam penanganan kemiskinan untuk kemiskinan dan ekstrim, itu adalah ada di gubernur untuk wilayah provinsi. Kami waktu menjabat, kami selalu melakukan rapat koordinasi, sebelumnya dilaksanakan dulu penetapan wilayah daerah miskin ekstrim. Kami lakukan 2023, kita melakukan bantuan keuangan intervensi. Jadi ada pertama adalah kita melakukan intervensi daerah yang termasuk wilayah miskin ekstrim. Dan ada delapan kategori yang dimasukkan, dan dimasukkanlah bantuan keuangan menuju kabupaten kota. Setelahnya, kita berdiskusi dengan kabupaten kota, intervensi jenis apa yang harus kita lakukan. Pendekatannya seperti itu. Kemudian, di pemerintahan, di budget kita, di provinsi juga, kita melakukan bagaimana intervensi anggaran juga menyasar daerah-daerah termasuk kemiskinan untuk padat karya. Sehingga mereka akan membuka lapangan pekerjaan di masa-masa pandemi COVID waktu itu, itu akhirnya kita dapatkan kondisi dari waktu kami masuk penjabat sebagai penjabat, itu sembilan menuju ke 8,70 dan terakhir 8,07. Ini artinya, tren perubahan kemiskinan di selatan selama kami menjabat adalah trennya adalah turun, dan ini termasuk ekstrim, kita termasuk diapresiasi oleh nasional bagaimana untuk menurunkan miskin ekstrim dengan pendekatan intervensi yang kami lakukan. Dengan waktu singkat dan data yang akurat, dan kerjasama seluruh Porkopimda tentu ini melembuhkan hasil yang maksimal. Intinya adalah bagaimana kita berkoordinasi, bagaimana meletakkan data yang benar, dan bagaimana kemudian mengintervensi pada daerah yang tepat sasaran, sehingga penurunan miskin akan terjadi lebih baik dan lebih optimal. Saya rasa itu. Terima kasih banyak.